ZOMBIE APOKALYPS Halo guys, balik lagi di channel GOMED NEXT Nah pada hari ini ada gacha terbaru nih guys Untuk mendapatkan Firebreak Panda Nah ini dulu pernah ada ya Chris ya Di sekitar 8 bulan yang lalu ya Untuk Firebreak Panda ini Dulunya itu Lucky Draw Nah yang sekarang ini eventnya temanya Fate and Win Nah saya gak tau seperti apa Mari kita lihat aja langsung Oh iya sebelumnya saya akan cek dulu guys Bener saya belum punya karakter ini atau belum Oke ini saya cuma punya yang syaratif ya guys Berarti belum punya yang Firebreak Panda Saya masih ingat guys kenapa saya dulu gak ambil ya untuk karakter Firebreak Panda ini Karena selain tubuhnya gendut guys saya kurang suka ya Nah disamping itu juga untuk dulu itu Lucky Draw Untuk keseluruhan Full Spin nya itu harganya sekitar 6.000an ya guys ya 6.000 CP untuk mendapatkan paket komplitnya Jadi menurut saya itu terlalu mahal untuk karakter yang jarang dipakai karena kurangnya gendut Nah untuk event ini ini tutorialnya yang pertama pilih 2 item di level 1 yang kalian tidak inginkan 2 item tersebut akan dihapus dari pool hadiah Oke Item level 1 ini berisi rare dan uncommon Lalu klik on firmasi Lanjutnya untuk yang step kedua pilih 2 item di level yang di level 2 yang kalian tidak inginkan 2 item tersebut akan dihapus dari pool hadiah Nah item level 2 ini epic ya guys Oke Jadi menghilangkan 2 kali ya Selanjutnya setelah menekan tombol konfirmasi kamu tidak dapat mengubah item kembali Pastikan kamu telah memeriksa kembali item pilih hand mode Oke nah sebelum saya mulai ya guys ya Tadi ada banyak yang menanyakan di kolom komentar di channel saya Kalau di video sebelumnya ya Kalau untuk gaca karakter ini gitu Saya sebenarnya sudah mau gaca guys Cuman tadi dapat informasi Kalau event ini masih dalam tahap maintenance Itu artinya ada masalah Dimana teman saya tadi Informasinya dia belum mendapatkan karakter itu di mail Jadi di loadout belum ada Setelah diterima di mail Di loadout masih tidak muncul Nah ternyata dari Garena sendiri Mengkonfirmasi tersebut Dan karakternya akan dikirim maksimal 2x24 jam Oke terus berikutnya update terbarunya Masih ada maintenance untuk event pandahan Sampai jam 7 malam ini Nah ini sekarang sudah lebih dari jam 7 Jadi saya baru berani untuk Spin Event kali ini Oke Sekarang kita balik lagi guys disini ya Untuk yang dulu lucky draw habisnya sekitar 6 ribuan ya 6 ribuan Nah untuk yang kali ini kita akan lihat guys Karena CP saya masih 1225 Saya akan coba dulu sampai habis Siapa tahu dapat Kalau nggak dapat Saya baru top up lagi Nah disini ada mailstone ya Ini spin 2x Dapat emote ya sepertinya Spin 4x langsung Otomatis dapat firebreak panda ya Cuman firebreak pandanya sama backpacknya Oke Nggak masalah sih guys Lalu spin 7x dapat handgun Yang ini nggak terlalu penting ya Kita lihat event info Oke Pasti mendapatkan seluruh item Kalau spin 8x Oke 4 item itu 2 item dapat emote Emote blind luck Oke 4x dapat Backpack firebreak panda Base character firebreak panda Akan dikirimkan secara terpisah Jika kamu hanya mendapatkan Backpack panda Oke Draw 7x dapat Handgun ya Tidak akan mendapatkan item yang sama Jika sudah punya Dia akan mendapatkan kredit Oke Jackpotnya firebreak panda Terus pin 4x kali ini Sepertinya udah dapet ya guys ya Gambarnya sih panda ya Oke ini hadiahnya Hadiah utama KKN 44 Oh tapi ada dalam kurung guys 7 days Artinya cuma 7 hari aja Lalu ada firebreak panda And headgear Ini bundle Ini headgear berarti Sama helmnya ya guys Yang berikutnya Firebreak panda And clothing Nah and clothing berarti Ini dapat pakaiannya ya Hadiah mailstone Firebreak panda Dan backpack Oke Ini emote tadi Lalu ada senjata Nah ini saya gak tau guys Ini beneran nanti Mukanya panda atau enggak Kalau cuma sampai 4 kali ya Dan saya gak terlalu ngotot ya Menurut saya Bisa jadi saya hanya berhenti Di spin keempat guys Nah bagi kalian Mungkin yang pengen karakter ini Tapi gak pengen keluarin CP mahal Mending 4 kali berhenti Ini hadiah lainnya Ada lumberjack chop Saya udah punya Maka 117 Ini cuma 7 days 7 days Termasuk karakter Recon samurai ya Oke Langsung aja guys Kita akan menghapus 2 item yang Saya belum pernah punya Ini lumberjack Saya punya Jadi saya akan Habus 2 ya Lumberjack sama Backpacknya juga Saya udah punya Guys saya rasa Backpacknya Coba saya lihat ya Backpack going dark Ini udah punya guys Jadi saya hapus aja Yang lain Saya gak yakin Udah punya atau belum Saya akan pilih 2 ini Tunggu sebentar Saya pastikan ya Oke guys Saya balik lagi Karena gak jelas Saya udah punya apa Belum Mendingan saya hapus Yang lain aja ya Yang kira-kira Saya gak butuh Ini dan mungkin Sama ini aja guys Sama ini aja deh Sama ini aja Oke 2 item ini Saya pilih Oke Berikutnya Pilih 2 item lagi Yang tidak kamu sukai Jelas Ini samurai recon Saya udah punya Lalu sama Senjatanya dong Yah gak bisa KN nya Saya udah punya guys Gak bisa dipencet ya Karena ini Termasuk hadiah utama Mungkin ya Jadi gak bisa Dihilangkan Oke Saya bingung guys Ini yang satu Ini Hadiahnya Ini apa Ini masuk Hadiah utama KN nya Ini Artic High voltage Sama AK117 Snakebite Snakebite Hmm Saya hapus Yang artik aja Guys Saya hapus Yang Saya hapus Yang AK Aja deh Karena saya ada Legendary nya 2 ya Jadi gak mungkin Dipakai 2 ini Oke Saya pilih Oke Karena udah dipilih Otomatis Saya akan Mulai Gajah ya Dengan Modal CP saya 1225 Berapa CP yang dibutuhkan Ini Untuk Spin pertama 20 CP Ya guys Oh Dapat Handgun nya Oke Yang kedua 50 CP Jadi total Sudah 70 CP Oke Dapat LK24 70 CP Tambah 100 CP 170 CP Untuk Spin Yang ketiga Dapat Backpacknya 170 Ya Tadi Ditambah Ini Yang keempat 250 Jadi Ketemunya 420 Ya Guys 420 Untuk Keempat Oke Dapat KRM Tapi Cuman 7 hari Nah Ini Otomatis Sudah 4 kali Ya 4 kali Ini Saya Ambil Dulu Hadiahnya Emot Sama Ini Fire Brake Pandanya Oke Saya Konfirmasi Dulu Nah Ini Tersisa 1 2 3 4 4 Item Ya Untuk Menyelesaikan Sebenarnya Saya Coba Lihat Di Inbox Dulu Wow Langsung Dapat Guys Ternyata Tapi Kita Coba Dulu Nanti Lihat Di Lockout Oke Ini Tidak Usah Jangan Tertipu Ya Guys Saya Juga Tidak Eboh Karena Cuma 7 Hari Oh Fire Brake Ternyata Yang Polos Guys Fire Brake Pandanya Yang Polos Dapatnya Cuma Sama Backpack Nya Aja Oke Kita Akan Coba Lihat Oh Langsung Dapat Guys Ternyata Fire Brake Dan Backpack Nya Oke Jadi Seperti Ini Oke Ini Masih Tersisa Ada Ini Cuma Tinggal Kostumnya Sama Helmnya Kostum Sama Helmnya Saja Jadi Terserah Kalian Kalau Mau Lanjutin Tapi Kalau Saya Ini Worth The Money Kalau Kita Habisnya 420 Dan Sudah Dapat Karakter Meskipun Tidak Dapat Muka Pandanya Sama Kostumnya Tapi Tidak Masalah Oke Mungkin Segitu Dulu Saya Belum Memutuskan Lanjut Atau Enggak Ini Buat Referensi Bagi Kalian Yang Bingung Dan Menanyakan Mulai Saat Ini Bisa Digaca Karena Yang Tadi Dari Pagi Sampai Sore Banyak Yang Belum Terima Jadi Semoga Ini Membantu Terima Kasih Sudah Nonton Video Saya Kali Ini Jangan Lupa Like Video Ini Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Biar Kalian Tahu Update Terbaru Games COD Mobile Informasi Tambahan Bagi Kalian Yang Spin Sampai Habis Total Yang Dihabiskan 4620 CP See you Next Video Thank you